Nah ini dia teman-teman penampakan alun-alun kota Pasuruan di bulan November 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya Di join channel Sekarang saya lagi ada di kota Pasuruan Ini di awal November 2024 ya Saya nyoba untuk bikin video lagi Dulu pernah bikin video jalan-jalan keliling kota Pasuruan Pas waktu itu alun-alunnya sedang ada pembenahan ya Nah kemudian kita sudah dapat informasi lagi Bahwa pembenahan alun-alun kota Pasuruan itu sudah selesai teman-teman Nanti kita coba cek kita lihat seperti apa kondisinya sekarang Di bulan November 2024 Ini perjalanan kita mulai dari sini ya Dari belakang saya ini arah Surabaya Sementara depan kita ini arah Probolingo atau arah Kejember Kita coba cari petunjuk yang bisa mengarahkan kita ke arah alun-alun kota Pasuruan Nanti kita muter-muter dikit teman-teman Muter-muter dikit lihat kota Pasuruan yang Yang antik ya karena banyak ini kota tua ya Kota tua banyak bangunan-bangunan kuno yang antik disini Bangunan era peninggalan Belanda Ini kiri tidak tahu sebelah mana Arah mana ini Mungkin teman-teman yang aslinya dari Pasuruan Nah bisa tulis di kolom komentar nih Kira-kira arah mana ini Sebelah kiri kita Kita tahu eh kalau ke kiri itu Terus gitu mengarah ke pantai Mungkin ya Saya nggak pernah kesana soalnya Informasi juga Kapan hari ada yang nulis di kolom komentar Teman-teman bilang Katanya tempat nyore Atau nongkrongnya Anak-anak Pasuruan itu kalau malam di daerah Pelabuhan katanya Cuma saya nggak tahu Lokasinya di sebelah mananya Termasuk juga jalan Arah menuju pelabuhan itu Kita juga masih belum apal teman-teman Kapan-kapan kayaknya perlu untuk kita coba Posisi kita Sekarang berada di jalan mana ini Jalan yang kerenjal-kerenjal teman-teman Ada Indomaret sebelah kiri Kemudian kanan ini ada perusahaan apa ini Ada sarung tenun cap mangga Sebelah kanan kita Masuk di sini ya Fabriknya Orang-orang gawat Pakai pengawalan polisi Kiri kayaknya perum bulok Ada gudang bulok di sini Di kota Pasuruan Saya coba kurangi kecepatan Nanti pas kita keliling Dalam kotanya Kita coba pelan-pelan teman-teman ya Biar teman-teman bisa menikmati Suasana kotanya Lebih jelas Lebih dekat lagi Kalau kita sekarang posisi masih berada di jalan protokol Jalan utama ya Antar provinsi Atau jalan provinsi Atau jalan nasional Ini nyebutnya gimana ya teman-teman Ini kalau lurus kayaknya jalan terus teman-teman ya Oh berhenti Yang lainnya berhenti Saya coba berhenti juga Beri penedalan itu yang pakai mugi-mugi Terima kasih telah menonton Oke kita lanjut lagi Sebelah kiri kita ada markasnya TNI Namanya apa ini Batalion Zenitempur 10 Ada di sebelah kiri kita Gedungnya mau ngoga ya Gedung penguasa era Belanda Ini bentuknya seperti itu teman-teman Dan itu tadi kayaknya juga peninggalan era Belanda Kanan ada SPBU SPBU Gading namanya Arah ke kanan Arah SMP atau SMA tadi SMP atau SMA 4 Pasuruan Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman Saya juga bingung ini Arah yang ke alun-alun Tidak ada petunjuknya tadi ya Terima kasih telah menonton 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 Oh ternyata alun-alun Kesitu teman-teman Kita coba putar balik Kita coba putar balik Mengarah ke alun-alun Kota Pasuruan Sudah keliru ternyata Nah arah alun-alunnya Ternyata kesini teman-teman Kita lupa Dulu waktu bikin video pertama Kita tidak mulainya dari sini ya Kita mulainya dari arah Dari Jember Belok kiri jalan terus Nah ini dia teman-teman Jalan menuju alun-alun Kota Pasuruan Ini ternyata masih pembinaan juga Lampu-lampu antiknya Sudah dipersiapkan disini Nanti akan ada proses pemasangan Posisi kita berada di jalan Ke Haji Wahid Basim sekarang ini Pas di depan kita notok lurus itu Alun-alun Kota Pasuruan Ke kanan tidak boleh Jalur satu arah Sementara kiri juga Tidak boleh untuk mobil Nah ini dia teman-teman Penampakannya seperti Kota di Madinah ya Ada payung-payungnya Seperti itu Keren sekali Penampakannya seperti Payung-payung di kota Madinah Teman-teman Jadi setiap kota Itu ada kekhasannya Tersendiri ya Bentuk Landmark alun-alunnya Nah sementara Kalau di Pasuruan Seperti ini Mantap Jadi peduh ya Seperti itu Posisinya pas Di depan masjid besarnya Nah ini dia teman-teman Penampakan alun-alun Kota Pasuruan Di bulan November 2024 Penampakannya Seperti ini Kita coba Keliling alun-alun Nanti kita Kita coba Keliling-keliling Juga di beberapa Titik Atau beberapa Jalan di kotanya Depan kita ini Ini ada Pendopo Nyawiji Ngesti Wanganenggusti Ini pendopo Nisopo ini Wali kota kali ya Pendoponya Tidak terlalu besar Nah ini alun-alunnya Teman-teman Masjidnya Sudah tampak Kuno ya Karena memang Masjid lama sekali itu Di Pasuruan Di eranya dulu Tentu juga Sangat megah Pendonya Di setiap sisinya Barat Timur Selatan Utara Ada Gapura masuknya Di alun-alun Ini kalau sore Atau malam gitu Penjual-penjual Di kanan kita ini Banyak banget Nah sekarang kalau Masih siang Masih panas Segini kelihatannya Lengang nih Belum terlalu banyak Orangnya yang jualan Sudah ada Cuman beberapa Ada playgroundnya juga Di tengah alun-alun itu Tempat bermain Untuk anak-anak Orang tua Bawa anak-anaknya Kesitu Pasti senang Jadi full taman Di dalam itu Full taman Jadi area Untuk bermain Kawasan wisata Religi Sebelah kiri ini Nah itu dia Penampakan Masjidnya Teman-teman Masjid di Kota Pasuruan Kota Pasuruan Saat ini Sudah semakin keren Ini parkirannya Padat Berarti yang lagi Ziarah Ini di Makamnya Kihamit Kalau tidak salah Ini banyak banget Mungkin masuknya Kesini Kawasan wisata Religi Kesana Kalau tidak salah Kalau salah Mohon dikoreksi Karena saya belum pernah Kesana Kanan ada Mal Poncol Layanan publik Sentra UMKM Posisi kita Sekarang berada Di jalan Wahid Asim Ini lurusnya Saat kita Belum ketemu Dengan alun-alun Tadi ya Menjelang ke alun-alun Ini masih lurus Sama nama jalannya Jalan Kihaji Wahid Asim Kanan juga Masih Pembenahan Ini Di awal November 2024 Kayaknya bakal Disulap Menjadi lebih keren lagi Trotoward di kanan Kita itu Alat-alat berat Juga masih Tampak Siaga disini Oh Tidak hanya Di sisi kanan Teman-teman Sisi kiri Juga sedang Ada pembenahan Biar alun-alun Kota Pasuruan Makin cakep Tentunya Kiri Probolinggo Kanan Polresta Atau arah Surabaya Kita coba Tetap lurus Kita keliling-keliling Di kota Pasuruan Menikmati Suasana Kotanya Menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati ada warteg sebelah kiri kanan ini apa? lapas teman-teman rumah yang tidak diidangkan oleh semua orang barangkali ya karena penjara walaupun berada di kota semua orang tidak suka dengan rumah itu kecuali yang kerja di sana barangkali karena menjadi tempat atau lahan pekerjaannya kanan wiki keren banget tempat apa ini? seperti rumah dinas pendopo kota pasuruan rumah dinasnya bupati kali ya atau wali kota kali ya kiri kita ada kantor kejaksaan negeri pasuruan kejaksaan negeri kota maksudnya kanan arah Surabaya lurus arah Malang kita coba lurus teman-teman ya kita keliling nanti sampai lewati rumah sakit kantor kementerian agama sebelah kiri ada SMA SMK Katolik sebelah kanan selamat menikmati sudah coba tetap lurus teman-teman belok kiri sini sebenarnya juga bisa kita coba lurus dulu biar agak panjang area kota yang bisa kita nikmati kiri kantor kecamatan kota pasuruan selamat menikmati 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 kalau ke kanan arah ke Surabaya sementara kiri arah Probolinggo kita coba belok kiri di lampu merah depan sebelah kiri kita sepertinya pasar rakyat ke Bonagung ini belok kiri berhenti atau enggak kiri jalan terus kita jalan terus kita sekarang masuk ke jalan Untung Suropati ini pahlawannya Pasuruan Pasari Keran terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton